Shalom Bapak Ibu Bagaimana kita bisa mengekspresikan hati kita dihadapan Tuhan Di dalam rumah doa itulah kita bisa menemukan cintanya Tuhan kembali dalam kehidupan kita Hari-hari ini kita sering dengar bahwa bukan bangsa Indonesia saja Bukan bangsa-bangsa saja Begitu banyaknya orang sedang menghadapi yang namanya itu depresi Menghadapi yang namanya tantangan demi tantangan dalam kehidupan Mereka menjadi orang yang gampang frustasi Kenapa saudara apalagi banyak hamba-hamba Tuhan yang kita dengar Banyak yang jatuh dalam dosa Bahkan kita lihat ada yang pindah agama Kita dengar ada yang bunuh diri Kenapa seperti hal itu terjadi Ketika saya berdoa di dalam Tuhan saya bertanya Tuhan kenapa banyak anak-anak Tuhan Mereka semakin hebat dalam pelayanan Tapi semakin jauh daripada Tuhan Kuncinya cuma satu saudara Yaitu ketika mereka mengalami titik jenuh Bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti mengalami yang namanya titik jenuh Titik jenuh kalau tidak diatasi dengan benar jatuhnya depresi Tapi titik jenuh kalau diatasi dengan benar Jatuhnya depresi Yang ngerti katakan amin Nah saudara perhatikan Titik jenuh dalam kehidupan kita bukan untuk Tuhan membuat kita menjadi frustasi Tapi titik jenuh yang terjadi dalam kehidupan kita Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Menjadi hamba-hamba Tuhan Supaya selalu sadar diri Bahwa tanpa Tuhan Pelayanan kita akan menjadi sia-sia Tanpa Tuhan Pelayanan kita hanya mencari nama semata Tanpa Tuhan pelayanan kita hanya sebuah posisi atau jabatan Karena tanpa Tuhan pelayanan kita nanti akan mengalami ini yang namanya titik jenuh Nah penting sekali hari-hari ini Siapapun kita yang Tuhan ingatkan Kita harus semakin hari semakin kuat di dalam doa Kenapa saudara? Karena perbuatan doa itu adalah membuat kita menghindar daripada perbuatan dosa Makanya orang yang suka berdoa tidak akan suka berdosa Tetapi seseorang yang suka berdosa dia tidak suka berdoa Coba tanya kanan kirinya Kamu yang mana? Karena sering sekali saudara Kita sibuk pelayanan Kita sibuk melakukan segala sesuatu Tetapi giliran disuruh berdoa Giliran disuruh berdiam diri di kaki Tuhan Tidak tahan Tapi kalau disuruh berkotbah Disuruh melayani musik Suruh pimpin pujian Semua yang ada di dalam panggung Kita tahan berjam-jam Sebenarnya kita sedang melayani siapa? Sebenarnya kita sedang melihat siapa? Maka sering sekali Mimbar bukan lagi menjadi altarnya Tuhan Mimbar menjadi panggung Makanya ketika mimbar menjadi panggung Sering sekali fokusnya itu kepada manusia Tapi kalau mimbar itu difungsikan sebagai altan untuk menyembah Tuhan Fokusnya kepada Tuhan Pasti hasilnya berbeda Kenapa banyak hamba Tuhan depresi? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan frustasi? Bahkan mereka menjadi selingkuh Bahkan mereka menjadi orang yang curang Bahkan mereka menjadi orang yang tidak bisa mengampuni Karena mereka melakukan pelayanan Tidak diiringi dengan kekuatan di dalam doanya Saudara sadarkah saudara Berkotbah itu kegiatan keluar Melakukan mujizat itu kelihatan perbuatan yang keluar Menyembuhkan orang itu perbuatan yang keluar Memimpin pujian bermain musik itu kegiatan yang keluar Terlalu banyak keluar Tidak diisi dalamnya Hasilnya adalah jatuh Makanya ada satu ayat yang sangat luar biasa Yang Tuhan ingatkan pagi-pagi hari ini Dalam luka 11 ayat yang pertama Luka 11 ayat yang pertama Ada perkataan dari para murid Yang ketika saya sedang bersaat teduh Sedang merenungkan ayat ini Yang mengusik hati saya Ketika jam 2, jam 3 pagi Ketika saya melakukan saat teduh Lalu luka 11 ayat 1 Tentang hal berdoa yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita Luka 11 ayat yang pertama Yang sudah dapat mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa Ketika ia berhenti berdoa Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Saudara perhatikan Di dalam luka 11 ayat yang pertama dikatakan Pada suatu kali Yesus sedang berdoa Siapa yang berdoa saudara? Yesus Siapa Yesus itu? Tuhan Siapa Tuhan itu? Pencipta langit dan bumi Sadarkah saudara ketika ayat ini berkata Pada suatu kali Yesus sedang berdoa Maka dalam perlindungan saya Saya berpikir Tuhan Tuhan mau berdoa buat siapa lagi? Kalau Tuhan melakukan muncisat, cocok Tuhan menyembuhkan orang, cocok Tapi kalau Tuhan berdoa Kira-kira menurut saudara cocok apa tidak? Karena dia sudah menjadi Tuhan Dia menjadi raja di atas segala raja Seharusnya Dia tidak cocok berdoa Yang harusnya berdoa kita ini Manusia yang berdosa ini Tetapi Tuhan berdoa Dia sedang menunjukkan kerendahan hatinya Dia sedang mendisiplinkan para muridnya Dia sedang membawa para muridnya Satu kekuatan supranatural Dalam kehidupan dan pelayanan Karena kalau saudara lihat Para murid berkata Ajarlah kami berdoa Kalau saudara selidiki di dalam kitab perjanjian baru Para murid tidak pernah berkata kepada Tuhan Ajar kami melakukan muncisat Tuhan ajar kami menyembuhkan orang Ajar kami berkorbah Tidak pernah saudara Tetapi satu-satunya permintaan para murid kepada Tuhan Yesus Tuhan ajarlah kami berdoa Dan saya mengerti Kegiatan doa itu bukan kegiatan keluar Kegiatan doa adalah kegiatan ke dalam Makanya siapa yang suka berdoa Maka dia akan bisa menguasai dirinya Dan menguasai dunia Saudara perhatikan sekali lagi Ketika para murid berkata Ajarlah kami berdoa Maka kembali timbul pertanyaan dalam kehidupan saya Kenapa para murid tidak minta diajarkan berkot Bapak? Kenapa para murid tidak diajarkan untuk melakukan muncisat Atau menyembuhkan orang? Bahkan kalau kita lihat Seri sekali ketika Yesus ingin melakukan muncisat Para murid itu mengalami yang namanya itu Depresi, sungguh-sungguh Yesus lagi tidur Yesus lagi bobo cantik di dalam perahu Betul ya? Angin badai topan datang menyerang Apa yang terjadi saudara? Para murid membangunkan Tuhan Dengan perkataan-perkataan yang Tidak menjadi berkat Guru lihat Ada badai topan datang Ketika Yesus lagi tidur Malah mereka berkata apa? Apakah kau mau kita mati? Lihat Ada perkataan-perkataan yang buruk Ketika Yesus ingin memberi makan 5.000 orang Yesus berkata kepada para muridnya Beri mereka makan Tapi apa kata mereka? Selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak ada iman Kata-kata yang Tidak ada berkatnya Kami tidak punya apa-apa Pakai apa kami bisa memberikannya? Saudara lihat Ketika ada wanita yang sakit pendarahan Memegang puncak jubah Daripada Tuhan Yesus Yesus berkata kepada para muridnya Seperti ada yang pegang puncak jubahku Siapa yang pegangnya? Tapi para murid kembali lagi berkata dengan sia-sia Tuhan disini banyak orang Istilahnya ngapain? Peduli banget sih Cuma pegang puncak jubahnya doang Saudara Sering sekali Di dalam kegiatan-kegiatan yang keluar Yang Tuhan Yesus lakukan Para murid tidak bisa menangkap isi hatinya Tuhan Tetapi Ketika Yesus berdoa Para murid menangkap isi hatinya Para murid minta diajarkan berdoa Para murid datang kepada Tuhan Untuk bisa diajarkan berdoa Saudara lihat Ketika para murid datang kepada Tuhan Mereka tidak berkata Guru, ajarlah kami berdoa Tapi kalimatnya berkata Tuhan, ajarlah kami berdoa Kata Tuhan disini adalah kurios Yaitu Tuhan yang menghandle Tuhan yang memutuskan Tuhan yang menguasai kehidupan kita Para murid sadar Ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus Ketika dia berkata Ajarlah kami berdoa Saya sangat percaya Bahwa para murid tahu Kalau kuat di dalamnya Maka keluarnya pasti kuat Kalau kuat di dalam doa Maka dalam pelayanan pasti kuat Untuk bisa dengan motivasi yang benar Kalau kuat di dalam doa Maka akan khotbah Khotbah Melakukan mucizat Menyatakan segala hal Itu bukan lagi keakuannya Tetapi karena Yesus Karena Kristus yang hidup Di dalam kehidupannya Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Hari-hari ini benar Kalau gereja Bapak Ibu Saudara terkasih Mengambil tema tentang berjaga-jaga dan berdoa Supaya kita tidak tersesat Dan kita tidak terseret Dengan keinginan daging Dengan keinginan dunia Karena saya percaya sekali Saudara Kegiatan doa itu berarti sedang mengajak jiwa Untuk mengubah dari perbuatan daging Dari keinginan daging Kepada perbuatan roh Sekali lagi saya ulangi Bahwa kegiatan berdoa Itu berarti mengajak jiwa kita Mengajak jiwaku Untuk mengubah dari keinginan daging Kepada perbuatan roh Itu kegiatan doa Pak Makanya orang yang suka berdoa Lama-lama dia tidak akan suka berdosa Lama-lama dosanya dia akan tinggalkan Keterikatannya dia hilangkan Dia lepaskan Yang membelenggu dia akan dibebaskan Kenapa? Karena kegiatan berdoa Itu adalah kegiatan antara Dipahim Kepada Tuhan Dan manusia Kegiatan doa bukan antar manusia Kegiatan doa itu connecting Antara kita dan surga Kegiatan doa berarti kegiatan secara roh Tetapi kalau berdosa sodara Yaitu sedang mengajak jiwa Untuk melakukan dari perbuatan daging Dari perbuatan roh Kepada keinginan daging Sekali lagi Ketika kita berdosa Berarti itu sedang mengubah Dari Untuk mengajak jiwa kita Dari perbuatan Dari keinginan daging Kepada perbuatan roh Makanya seseorang yang berkata Aku susah sekali lepas dosa ini Aku susah sekali lepas dosa ini Bukan sebenarnya susah melepaskan Tetapi apakah engkau ingin memiliki Gaya hidup berdoa? Apakah engkau mau berdiam diri Dalam hadirat Tuhan? Seseorang yang memiliki Gaya hidup doa Doa berapa lama juga Dia akan terus membuat doa dan berdoa Tetapi kalau gaya hidupnya Daging sodara Gaya hidupnya berdosa Baru doa 5 menit Seolah-olah udah 5 jam Baru doa 5 menit Udah garuk kepala Udah liat jam bolak-balik Baru doa sebentar Kayaknya lama banget Tetapi kalau seseorang yang hidupnya dalam doa Tidak terasa Menyembah Memuji Tuhan Ternyata udah 2 jam saja Ternyata udah lama saja Tapi kalau orang yang berdosa sodara Jangankan disuruh berdoa 1,5 jam Suruh datang aja Kadang sulit Tetapi kalau orang berdosa Disuruh untuk melakukan hal-hal kedagingan Gak perlu disuruh datang Dia akan datang dengan sendirinya Sodara terkasih di dalam Tuhan Yesus Ketika kita berdoa Maka kita sedang melenyapkan Dosa dalam kehidupan kita Ketika kita berdoa Berarti kita sedang mengizinkan roh kudus Untuk bekerja dalam kehidupan kita Ketika kita berdoa Berarti kita sedang mendidik Mengajar kehidupan kita Di dalam kehidupan Tuhan Kegiatan doa adalah kegiatan keintiman Kepada Tuhan Kegiatan doa adalah kegiatan yang merendahkan hati Di dalam Tuhan Kegiatan doa berarti kita sedang Memberikan tubuh jiwa dan roh kita Untuk dituntun untuk masuk Kedalam perencanaannya Tuhan Kegiatan berdoa berarti Anda sedang kuat dan gagah Dengan kasih dan anugerah Tuhan Orang yang suka berdoa sodara Gaya hidupnya pasti berbeda Orang yang suka berdoa sodara Gaya hidupnya pasti berbeda Orang yang suka berdoa Seleranya bukan lagi selera secara dunia Tapi seleranya adalah Seleranya untuk melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Karena orang yang suka berdoa sodara Bukan Tuhan melakukan Apa yang aku kehendaki Tapi aku melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Karena kegiatan berdoa adalah Kegiatan untuk melakukan Rencana-rencana Daripada surga Nah sodara terkasih di dalam Tuhan Kita lihat Bahwa kegiatan berdoa Sering sekali orang Kristen Berdoa itu memberikan informasi Kepada Tuhan Berdoa itu Semuanya ngomongin sama Tuhan Padahal doa itu bukan informasi saja Tapi doa adalah komunikasi Apa artinya? Sodara berbicara Ada waktunya sodara mendengar Yang namanya doa itu Adalah hubungan keintiman Doa adalah Keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan Ketika sodara berdoa Bukan berarti sodara Menghilangkan masalah Dalam kehidupan sodara Sering sekali orang Kristen Dia berdoa Supaya masalah hilang Dalam kehidupannya Sering sekali orang Kristen Menjadikan doa Seperti jimat Seperti Bim Salabim Sering sekali orang Kristen Berdoa Supaya dia terhindar Dari mana masalah Saya mau katakan Anda berdoa Bukan untuk menghindari masalah Tapi Anda berdoa Untuk mengatasi masalah Dalam kehidupan sodara Jangan berdoa Sekali-sekali Untuk bisa Hidup Masuk dalam zona nyaman Jangan sekali-sekali Sodara Ambil pelarian Ketika menghadapi Masalah hutang Masalah rumah tangga Masalah dalam segala hal Sodara berdoa Supaya hilang itu hutang Pakai bahasa roll lagi Dep kolektor datang Diurapi lagi No Tetapi ketika sodara berdoa Supaya sodara Bisa mengatasi Setiap hal Dalam kehidupanmu Sodara perhatikan Para nabi dan para rasul Yang ada di Alkitab Mereka orang-orang Yang suka berdoa Apakah mereka hilang Daripada masalah Tidak sodara Elia berdoa Ketika Raja Ahab Mengejar Isabel mengejar dia Tapi apa yang terjadi sodara Ketika Elia berdoa Semakin berdoa Tantangannya semakin besar Ujiannya semakin hebat Dia disuruh Untuk bisa menurunkan Hujan kembali Dia harus bisa Membunuh Nabi Baal Tapi apa yang terjadi Elia memiliki Keintiman bersama dengan Tuhan Ketika dia habis Berkata tidak akan Turun hujan Dia menepi ke sungai Kerit sodara Dia menepi ke sungai Kerit untuk apa Untuk dia bisa Berdiam diri Dalam Tuhan Dia menepi ke sungai Kerit Bukan dia hanya Dia melarikan diri Tetapi untuk dia Memiliki waktu yang Spesial bersama-sama Dengan Tuhan Tapi kita kadang Sering sekali Orang-orang Di dalam gereja Dalam pelayanan Jam doanya Tidak ada Tapi pengennya Banyak-banyak pelayanan Maka apa yang terjadi Sodara Orang Kristen Yang tidak kuat Dengan doa Maka sering sekali Menjadi orang Kristen Yang gampang baper Bahkan caper Karena imannya Kelemar-kelemar Karena orang Kristen Yang baper dan caper Karena imannya Kelemar-kelemar Baru bertobat Pengen buru-buru pelayanan Baru bertobat Pengen buru-buru Di jadwal Dan segala macamnya Saya mau katakan Orang Kristen Yang mudah seperti itu Tidak akan kuat Kenapa? Karena akarnya Tidak meresapi Tuhan dengan benar Akarnya Tidak bertumbuh Merambat dengan kuat Maka dia tidak akan Bisa bertumbuh Bahkan berbuah Maka untuk itu Doa sangat penting Dalam kehidupan kita Elia berdoa Daniel Tiga kali sehari Dia naik ke atas Atap rumahnya Menghadap Yerusalem Dikatakan Ngapain? Supaya menghindari masalah Supaya masalah hilang Dalam kehidupannya Tidak sodara Bahkan dia dikejar-kejar Bahkan imannya Sering sekali ditekan Supaya dia menghindari imannya Supaya dia Menyangkal imannya Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daniel berdoa Dia menjadi sepuluh kali lebih pandai Daripada orang-orang yang ada di sekitarnya Ketika Daniel suka berdoa Maka sekalipun dia masukin dapur api Apinya minder Lihat Daniel Dia masuk dalam goa singa Singanya jadi puasa Lihat Daniel Kenapa? Karena Daniel suka berdoa Sodara Sodara camkan baik-baik Sodara suka berdoa Bukan berarti menghindari masalah Sodara suka berdoa Supaya bisa mengatasi masalah Sodara dengar tadi doa Daripada hambanya Pak Benny Tidak berdoa untuk bangsa Buat negara Buat kota Bukan berarti Itu bangsa dan kota kita Tidak ada masalah Sodara lihat Berapa lama kita sudah berdoa Berapa puluh tahun kita sudah berdoa Apakah bangsa kita semakin baik keadaannya Apakah bangsa kita semakin oke keadaannya Saya mau katakan Bangsa kita mungkin tidak semakin baik Tetapi ketika kita berdoa Orang-orang yang ada di dalam bangsa kita Bisa mengatasi keadaan bangsanya Maka Orang-orang yang ada di bangsa kita Hidupnya semakin hari Semakin baik Kenapa? Karena ada orang-orang yang suka berdoa Daniel berdoa sodara Maka apa yang terjadi sodara? Lihat pembelaan Tuhan Ada dalam kehidupannya Siapa lagi kita lihat berdoa sodara? Sampai yang terakhir kita lihat Tuhan Yesus Apakah Yesus Orang yang suka berdoa? Ya Yesus adalah orang yang suka berdoa Yesus berdoa Yesus berdoa Apakah Yesus kalau berdoa Dia hilang dari masalah? Apakah Tuhan Yesus berdoa Berarti masalah tidak ada dalam kehidupannya? Tidak sodara Selesai Yesus berdoa Masalah datang bertubi-tubi Yesus berdoa di Taman Getsemani Siapa yang datang? Para malaikat Tuhan? Tentara Romawi datang Untuk menangkap dia Jadi Camkan baik-baik Jangan Anda pikir Anda berdoa di dalam Tuhan Jangan Anda berpikir Anda berdoa Supaya masalah selesai Tidak Tapi kita berdoa Untuk bisa Mengatasi Masalah dalam kehidupan kita Orang yang suka berdoa Maka akan dipenuhi oleh Roh Tuhan Dalam kehidupannya Ada hal menarik Daripada Tuhan Yesus Ketika Yesus Sebelum memulai pelayanannya Yang dia awali adalah Dia masuk dalam Doa Sodara Ketika Yesus selesai Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Dia masuk Kedalam Padanggurun Ngapain Yesus ada di Padanggurun? Orang suka katakan Untuk dicobai Saya katakan Yesus di Padanggurun Bukan untuk dicobai Yesus di Padanggurun Untuk berdoa Berpuasa selama 40 hari Selesai dia puasa Selesai dia berdoa Apa yang terjadi? Dia aman? Tidak Iblis datang untuk mencobainya Tiga kali dalam pencobaan Yesus Yesus menang Saya mau katakan Kalau sodara ingin kuat Dalam pelayanan Kalau sodara ingin kuat Untuk fokus dalam pelayanan Hanya datang Untuk fokusnya kepada Tuhan Maka saya katakan Jangan buru-buru Ambil pelayanan yang keluar Tapi ambillah pelayanan yang ke dalam Belajar dari Tuhan Yesus Sebelum Yesus melakukan Tiga setengah tahun pelayanannya Selesai Yohanes Membaptis-membaptis dirinya Apa yang Tuhan lakukan? Dia masuk ke dalam Padanggurun Untuk apa? Mempersiapkan dalamnya Pak Mempersiapkan dalamnya Kalau dalamnya siap Maka sodara akan menang Untuk mengatasi kehidupan sodara Yang jadi repot dalam kehidupan kita Tiga hal sodara dalam pelayanan Keinginan mata Keangkuan hidup dan keinginan daging Tiga hal ini yang membuat seseorang Tidak kuat dalam pelayanan Tiga hal ini menjadikan seseorang Tidak kuat dalam bekerja Dalam rumah tangga Dalam apapun yang dilakukan Kalau dia menang dalam tiga hal ini Maka dia akan menang menghadapi situasi dalam kehidupannya Itu yang Yesus praktekkan dalam kehidupan kita Ketika dia puasa empat puluh hari sodara Apa yang dia kuatkan? Dia sedang menguatkan Tiga hal ini dalam kehidupannya Maka ketika Yesus selesai puasa Maka datanglah pencobaan pertama Apa pencobaan pertama sodara? Ubah batu jadi? Roti? Apakah Yesus ubah batu jadi roti? Tidak Yesus ubah Ubah batu jadi roti Itu menandakan tentang Keinginan daging sodara Tetapi Yesus tidak lakukan itu Maka Yesus menang dengan keinginan dagingnya Ketika Iblis datang Iblis berkata kepada Yesus Luz, lu kan udah puasa empat puluh hari Iya, Blis Pasti lu lapar Kira-kira begitu ya bahasanya ya Ini ada batu Ubah aja jadi roti Tapi Yesus bilang apa? Manusia hidup tidak ada dari Roti saja Tapi dari setiap firman Artinya begini sodara Blis, lu suruh gua ubah batu jadi roti Sedangkan bokap gua yang punya pabrik rotinya Yang ngerti katakan amin Amin Roti hidup Itu adalah pabrik roti sodara Makanya orang yang kuat dengan firman sodara Hidupnya tidak akan pernah kekurangan Hidupnya tidak pernah ditinggalkan Makanya penting sekali sodara Sebelum memulai pelayanan Yang pertama Tuhan katakan Sodara harus kuat dengan firman Tuhan Bukan hanya mempelajarinya Bukan hanya membacanya Tetapi untuk melakukannya Sia-sia kita hanya baca Hanya mempelajari Tapi kalau tidak melakukannya Karena yang pertama-tama Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa Dan kehidupannya Yaitu untuk melakukan perintahnya Kalau Adam dan Hawa melakukan perintah Tuhan Pasti dia tidak jatuh dalam pencobaan Dia bisa kuat Makanya Adam yang pertama Ada di padang rumput sodara Tapi Adam yang kedua Dites bukan di padang rumput Tapi di padang gurun Dan bukti Dan survei membuktikan Seseorang yang ada di dalam zona nyaman Seseorang yang ada di dalam kecukupan Seseorang yang ada di dalam kelimpahan Sangat mudah untuk jatuh dalam dosa Tapi seseorang yang selalu ada di dalam padang gurun Dia akan memiliki iman yang fahit Iman yang kuat Iman yang selalu berharap kepada Tuhan Dan ternyata benar Yesus ketika ada di padang gurun Dia tidak ada di zona nyaman Maka yang pertama Dia menang dengan keinginan dagingnya Ketika iblis cobain untuk ubah batu jadi roti Dia tidak ubah Lalu yang kedua dikatakan Jatuhkan dirimu Apakah Yesus jatuhkan dirinya? Yesus tidak jatuhkan dirinya Malah Yesus berkata Ah iblis Jangan cobain Tuhan Allahmu Amin sodara Maka Yesus menang dengan keangkuan hidupnya Dengan kesombongannya Berapa banyak hari-hari ini banyak pelayan Tuhan menjadi sombong Menjadi angkuh Pilih-pilih pelayanan Pilih-pilih jam Tidak mau lagi Mentah-mentah sudah menjadi hamba Tuhan yang hebat Tidak mau lagi Bahkan yang paling menyedihkan Keadaan dalam pelayanan tanya berapa jiwanya Yang lebih heran dan lebih miris lagi Berapa pekanya? Ada sodara Kenapa sodara? Karena semakin kemari Bukan nama Tuhan ditinggikan Tapi nama pendeta Makanya sodara Ini menjelang hari-hari terakhir Akhir jaman Endalak sodara dan saya Menjadi pengerja Menjadi jemaat Tuhan Yang cerdas Yang patut dan layak Anda sembah Dan Anda puji Cuma Yesus Hamba Tuhan pendeta Anda boleh Hormat Hargai Tetapi Anda tidak cocok Untuk menyembah Yang patut disembah Itu cuma Tuhan Karena sering sekali Tuhan tidak menjadi kelihatan Karena hamba Tuhan yang besar Maka sering sekali Saya sangat miris Sangat sedih Kalau seseorang datang ke KKR sodara Kadang mereka datang berbondong-bondong Kekuatiran saya Mereka tidak cari Tuhan Mereka sedang cari hamba Tuhan Tapi saya mau katakan Ayo Anda harus menang dengan poin yang kedua Menang dengan keangkuan hidup Dengan kesombongan dalam kehidupan kita Dan yang ketiga Semua ini akan kuberikan kepadamu Kata Iblis kepada Yesus Dengan satu syarat sembahlah aku Apakah Tuhan menyembahnya Malah Tuhan katakan Menyalah Iblis Kenapa Yesus menang dengan tiga hal ini Saudara Saya tahu Ketika Yesus berada di padang gurun Ketika Yesus berada di dalam doa dan puasa Dia sedang mempertajam doanya kepada Tuhan Saudara Sadarkah saudara Kegiatan berdoa Itu bukan kegiatan daging Kegiatan berdoa Itu kegiatan roh Sadarkah saudara Kegiatan berdoa Itu sedang mengajak jiwa kita Untuk terkonekting kepada Tuhan Kegiatan doa Itu berarti kita sedang melatih jiwa kita Untuk bisa merasakan surga Ketika kita ada di dalam dunia ini Makanya kegiatan doa Itu sekalipun Anda masuk sekolah doa Baca buku doa Tetapi kalau saudara tidak punya hasrat Dan kehausan akan doa itu Semua cuma pembelajaran Semuanya hanya pengetahuan Makanya doa itu dikatakan keintiman Doa itu adalah kecintaan Ketika seseorang mengalami jatuh cinta sama seseorang Maka dia bisa katakan Gunung akanku daki Laut akanku sebrangi Belahlah dadaku Kenapa? Karena seseorang yang mengalami jatuh cinta Saudara Dia tidak lagi melihat Atau memperhitungkan Apapun tentang kehidupannya secara duniawi Tetapi seorang yang sedang jatuh cinta Apalagi dalam doa dan Tuhan Yang dia kejar dan fokusnya Matanya cuma tertuju kepada Tuhan Makanya seseorang yang hidup dalam doa Saudara Maka dia tidak lagi Untuk memikirkan hal-hal keduniawi Hal-hal kedagingan dalam kehidupannya Tapi yang dia kejar adalah Bagaimana supaya dia bisa Menyenangkan sang mempelai pria Bagaimana dia bisa Mulai membangun hubungan yang intim Karena dia tahu Mencelang kedatangan yang kedua kali Bahwa mempelai pria hanya melihat Mempelai wanita Dan saya percaya Mempelai wanita yang dia cari Adalah mempelai wanita Yang suka berkomunikasi Secara logika Saudara Tidak mungkin seseorang bisa tunangan atau menikah Kalau seseorang itu tidak saling berkomunikasi Makanya sama Tuhan Tidak cocok hanya dekat saja Saudara Saudara sama Tuhan harus melekat Orang Kristen yang dekat sama Tuhan Cenderung matrek Saudara Orang dekat itu karena ada maunya saja Pak Perhatikan saja Pas kita lagi banyak duit Banyak harta Pada dekat semuanya Tapi giliran kita tidak punya apa-apa Pada minggir semuanya Bahkan kita datang ke rumahnya Dicurigai Jangan-jangan mau ngutang Tetapi Saudara saya mau katakan Ayo melekat sama Tuhan Orang yang dekat sama Tuhan Cenderung matrek Tapi orang yang melekat sama Tuhan Hidupnya kayak baterai Baterai itu ada kutub positif dan negatif Tapi menghasilkan energi kuasa Anak Tuhan Kadang dihina Kadang dipuji Tidak apa-apa Yang penting kita fokusnya kepada Tuhan Di dalam doa Saudara perhatikan Saudara itu Pasti ada Namanya itu ngeri-ngeri sedap Betul tidak? Orang yang suka berdoa itu ngeri-ngeri sedap Bukan sedap-sedap ngeri Dia berdoa bagaimana Supaya masalah uang sekolah anak Masalah kehidupan bisa ada Tapi dia harus menonggolkan Menonjolkan imannya di dalam kehidupannya Makanya saudara saya mau katakan Ketika Yesus menang dengan tiga pencobaan Karena dia berada di padang gurun Apa yang dia pertajam? Doanya Bagaimana dia pertajam doanya? Dengan rohnya Makanya saudara Ketika Yesus selesai dibaptis Lalu ada suara berkata Inilah anakku kasei Maka ada roh kudus Yang menyerupai burung merpati Sadarkah saudara Ratusan tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah dibuatkan Kita buka Yesaya 11 ayat 2 Yesaya 11 ayat 2 Adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus Kepada tungkul Isai Berkata demikian Saya bacakan Roh Tuhan akan ada padanya Dikatakan Ada roh hikmat dan pengertian Ada roh nasihat dan keperkasaan Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan Lama saya merenungkan ayat ini Seolah-olah saya bilang begini Ini kan kuasa Betul ya saudara ya Kuasa itu kan harus digunakan Sampai saya berpikir Tuhan Ini ayat kapan Yesus menggunakannya Baru saya ketemu saudara Yesus gunakan ketika dia berada Dalam pencobaan di Padanggurun Berapa kali pencobaannya? Tiga kali Tadi pencobaan pertama apa? Ubah batu jadi roti Kalau Yesus tidak memiliki roh hikmat dan pengertian Dia akan ubah batu jadi roti Tetapi karena Yesus memiliki roh hikmat dan pengertian Dia bilang Blis manusia hidup tidak dari roti saja Tapi dari firman Dia menang dengan pertama Lalu yang kedua Rona sehat dan keperkasaan Apa yang terjadi? Yesus dicobai Jatuhkan dirimu Kalau orang tidak memiliki roh keperkasaan Dia sangat gampang tergoda Sangat gampang jatuh dalam dosa Tapi lihat Yesus memiliki roh keperkasaan Justru ketika Iblis menggoda dia untuk jatuh dalam dosa Tapi Yesus bilang apa? Jangan cobai Tuhan Alamu Artinya apa? Yesus memiliki keperkasaan Dan memiliki roh nasehat Seseorang yang memiliki roh nasehat dan keperkasaan Kalau dia dalam pencobaan Bahkan dicobai oleh seseorang Dia tidak akan jatuh dalam dosa Bahkan dia akan menasehati Orang yang mencoba-coba Menjatuhkan dia dalam dosa Lalu pencobaan yang ketiga Apa yang dikatakan? Semua ini akan kuberikan kepadamu Dengan satu syarat kata Iblis Sembah aku Apakah Yesus menyembah Iblis? Tidak Kenapa? Karena Yesus memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan Seseorang yang memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan Saudaraku Apapun yang ditawarkan oleh dunia Apapun yang ditawarkan oleh daging Apapun yang ditawarkan oleh Iblis Apapun yang ditawarkan oleh keakuannya Dia tidak akan lakukan Karena dia mengenal Tuhannya Tadi Bapak Bini katakan Seseorang itu Tidak akan pernah murtad Tidak akan pernah meninggalkan Yesus Kalau dia benar-benar mengenal siapa Tuhan Tapi kalau hanya sebatas tahu Sebatas menimang-nimang Sebatas hanya ingin mencari dan mencari Saudara tidak akan pernah ketemu Karena yang namanya cinta tidak pernah diajarkan Namanya cinta hanya bisa dirasakan dan dialami Anda kalau mau mencintai Tuhan Jangan terlalu banyak belajar tentang Tuhan Tapi Anda harus alami dan rasakan Tuhan itu Karena ada pimpinan Ada peranan daripada roh kudus Yang akan bisa Me-impartasikan Dan memberikan hadiratnya Dalam kehidupan kita Secara logika saja Orang yang pacaran saja Tidak ada yang bisa diajarin kok Tiba-tiba kau bisa ketemu Kau bisa berpacarannya Kau bisa jatuh cinta ya Kau bisa berpuisi ya Kau bisa ngomong I love you ya Kau bisa tiba-tiba dandanannya rapi ya Yang tadinya sembrono ya Kenapa kan ada cinta Begitu juga Kalau saudara ingin melihat Kehidupan kita berubah Kenali Tuhan dengan benar Hanya jangan sebatas tahu Maka pengenalan kita kepada Tuhan Itu yang akan mengubah kehidupan kita Capek Anda menengking dosa Capek Anda selalu doa pelepasan Kalau Anda tidak memiliki gaya hidup Doa pengenalan kepada Tuhan Pelepasan Lepas daripada dosa Satu-satunya cara yang paling Yang paling Yang paling gitu menurut saya Yaitu ketika Aku mengubah kehidupanku Dengan banyak Datang kepada doa Ketika kita berdoa Saudara Doa bukan kegiatan keharusan Doa adalah kegiatan kehausan Kalau doa keharusan Nanti di dalamnya tidak ada keikhlasan Cinta tanpa keikhlasan Artinya apa? Cinta tepuk sebelah tangan Makanya di dalam doa Harus ada kehausan Harus ada kelaparan Harus ada kekangenan di dalam dirinya Nah saudara Ada beberapa poin Yang Tuhan ingatkan kepada saya Kenapa saudara dan saya harus berdoa Alasan pertama Karena oleh doa Kita memperbaharui kepercayaan kita Dalam kesetiaan Tuhan Jadi kenapa saudara dan saya berdoa Ternyata di dalam doa Kepercayaan kita selalu baru setiap hari Saudara Artinya apa? Sadarkah saudara Bahwa kasih Tuhan itu Selalu baru setiap hari Yang setuju katakan amin Bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari Kasinya Cintanya selalu baru setiap hari Artinya apa? Tuhan tidak pernah memakai cinta yang 5 tahun yang lalu Kepada saudara Tuhan tidak pernah pakai-pakai cinta yang 5 bulan yang lalu Atau 5 hari yang lalu Tetapi Tuhan selalu memperbaharui cintanya kepada saudara Makanya Tuhan kita itu maha baik Maha penyayang Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita Dia karena selalu setiap hari Dia lihat kehidupan kita Yang adalah cinta yang baru Makanya kalau saudara lihat Kalau kita bilang sekarang tanggal 9 Oktober 9 November 2019 Menurut saudara Besok tanggal 9 November ada lagi tidak? Dua hari lagi ada lagi tidak? Tidak ada Lalu tanggal 12 November nanti Anda berbicara kepada Tuhan Tolong dong tanggal 9 November ada ini lagi Anda punya uang 1 miliar Anda bisa sokok surga? Tidak bisa Anda uang punya 1 triliun Anda bisa sokok surga untuk mengadakan tanggal 9 November? Tidak bisa Artinya apa? Segala sesuatu yang dari Tuhan Itu sifatnya selalu baru setiap hari Artinya apa? Tuhan selalu merestorasi Selalu memulihkan Selalu memberikan yang terbaik Yang terbaru Buat saudara dan saya Makanya saudara Kenapa kita harus berdoa? Supaya saudara juga Saudara dan saya Harus selalu Memberikan cinta yang selalu baru Kepada Tuhan Saudara gak bisa Mencintai Tuhan Pakai cinta yang lama Tapi cintamu Harus selalu di upgrade Harus selalu Di perbaharui Perhatikan aja orang Kalau jatuh cinta Kalau pakai cinta yang lama Kira-kira Gimana? Ambil contoh Saya sama istri Sudah kenal 22 tahun Saudara Lalu suatu hari ketika diranjang Isri saya bilang gini Pak gak terasa ya Kita udah 22 tahun Kenal Saya bilang enggak mah Baru kayak kemarin Lalu dia bilang Lebay Dia bilang begitu Saudara Lo beneran mah Lo kenapa kamu ngomong begitu? Perhatikan 22 tahun yang lalu Suamimu masih gondrong Masih ada rambut Dan kamu Masih langsing Belum langsung Kalau saya pakai cinta yang lama Kamu pakai cinta yang lama Kamu jadinya menuntut Kamu pasti menuntut Saya harus punya rambut lah Harus hidupin seperti dulu Enggak Tetapi aku harus pakai cinta yang sekarang Artinya apa? Aku pakai cinta yang sekarang Aku menerima kamu apa adanya Dan kamu menerima aku apa adanya Dan kita saling membimbing Saling menuntun Kepada cinta yang selalu baru Setiap hari Saudara Kenapa perselingkuhan terjadi? Kenapa pendeta Tidak suka bawa istrinya lagi? Saya bawa istri Cuma karena tadi sampai jam 3 pagi Anak-anak masih teler Jadi tadinya mau ikut kemari Saudara Karena sering sekali Saudara Mereka tidak pakai cinta yang baru Tidak pakai cinta yang baru Saya banyak mengkonsuling banyak anak Mbah Tuhan Bahkan anaknya menunjukkan dirinya Untuk bisa menjadi antikris Dia bilang Tidak percaya Tuhan lagi Hanya untuk apa? Untuk menunjukkan Bahwa dia Benci Lihat papanya munafi Kenapa saudara? Saudara tidak bisa memakai cinta yang lama Untuk saling mengasihi Suami istri Anda tidak bisa basa-basi Tapi Anda harus selalu Fresh Makanya bagaimana caranya? Ayo Selalu masuk dalam doa Makanya doa yang paling bagus itu Katanya sih 2 jam 2 jam 3 Gitu ya Pak Ben Gak tahu deh saya Pak Ben ini lebih bakar gitu ya Katanya begitu atmosfer Lagi di refresh Dibaruin Disegarin Ketika saudara berdoa Supaya saudara bisa kuat menghadapi tantangan Maka perlu sekali Yuk Cara memperbarui kepercayaan kita sama Tuhan Masuk dalam doa Kan saudara gak bisa pakai Kalau dulu waktu awal-awal bertobat Kayaknya mujizat mudah aja Apa yang kita doakan gampang aja Kemakin kemari Makin kemari Kok Tuhan sepuluh olah-olah tidak jawab doa saya Bahkan Dikatakan Bahkan Tuhan kayaknya gak jawab lagi Saya mau katakan Kekristianan itu progres Pak Kekristianan itu gak flat Makanya ada bayi rohani Anak rohani Dewasa rohani Maka sering sekali Kalau bayi rohani Anda gak minta Tuhan seberikan Itu bayi rohani Tapi kalau udah dewasa rohani Ada waktunya saudara harus mencari Ada waktunya saudara harus fight Dalam hidup ini Makanya perlu sekali Cinta itu harus diperbarui Setiap hari Kalau cinta selalu diperbarui Setiap hari Maka saudara tidak mengalami Cacat secara rohani Kenapa saudara harus diperbarui Karena saudara gak bisa pakai cinta yang lama Harus selalu diperbarui Lalu poin yang kedua Yang Tuhan ingatkan Kenapa saudara dan saya berdoa Karena dengan doa Maka damai sejahtera Allah Akan mengawal hati dan pikiran kita Hati dan pikiran kita harus dikawal Pak Dengan damai sejahteranya Tuhan Satu-satunya damai sejahtera Anda bisa dapatkan adalah Bukan dalam rekening yang 1 miliar Bukan punya rumah 12,5 lantai Bukan punya mobil 12,5 pintu Bukan Damai sejahtera Anda bisa dapat Ketika saudara berdiam Di dalam hadirat Tuhan Ketika seseorang diam Dalam hadirat Tuhan Dia bisa merasakan hadirat Tuhan Maka dia akan bisa berkata kepada jiwanya Puji lah Tuhan Hai jiwaku Karena pusat organ yang paling vital Dalam kehidupan kita Adalah di hati dan pikiran kita Kalau hati dan pikiran kita benar Maka benarlah jalan-jalan kita Maka Tuhan katakan Apa yang harus kita isi Dalam hati dan pikiran kita Filpi 4 ayat yang ke-8 Yang harus kita isi Dalam hati dan pikiran kita Saudara Yaitu Sesuai dengan firman Tuhan Berkata demikian Filipi 4 ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Yuk kita baca sama-sama 1,2,3 Jadi Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut Kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Nah firman Tuhan katakan itu Pikirkanlah artinya adalah Think on Artinya ditabung Saudara Karena kita tahu Bahwa dalam pikiran kita ini Ada tiga alam Alam sadar Alam bawah sadar Alam di atas sadar Konten yang paling besar Hampir 70-80% itu Alam bawah sadar Makanya Sebenarnya Saudara itu siapa? Yaitu ketika saudara Menghadapi satu tantangan Maka saudara akan kelihatan Siapa saudara sebenarnya? Contoh Misalnya saudara bawa mobil Ketika saudara bawa mobil Sepion Anda kena Maka alam bawah sadar Saat Anda akan berbicara Itu akan menentukan siapa Anda Kalau yang keluar Bak Bapakku Oh berarti sudah Berarti saudara adalah Orang-orang yang Di dalam Tuhan Tapi kalau Bak itu yang dipanggang Yang keluar Wah Berarti kita cuma Jago di dalam gereja Di luar gak jago Karena alam bawah sadar Kita menentukan Siapa diri kita Ketika saudara dalam kepepet Gak punya uang Token listrik bunyi Apa yang Anda ngomong sama Tuhan? Tuhan Token listrik bunyi Tuhan Malu kali ini Tuhan Dilihatin tetangga token listrik bunyi Katanya seorang Hamba Tuhan Atau Anda Tuhan terima kasih Tuhan Buat segala hal dalam kehidupan kita Tuhan cukupkan Nah menentukan siapa kita Makanya penting sekali Hati kita dan pikiran kita Harus dikawal dengan damai sejahtera Bagaimana caranya? Ini Saudara harus mikirkan semua yang benar Memikiran semua yang mulia Karena segala sesuatu Dalam dunia ini Harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan Kalau dunia katakan tidak bisa Tapi kalau Tuhan katakan bisa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kalau Tuhan katakan bahwa kita sembuh Dokter katakan kita tidak bisa sembuh Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan juga yang menciptakan diri kita Tuhan yang mengambil Tuhan yang memberi Terpujilah nama Tuhan Nah saudara poin yang kedua Ayo kawal hati dan pikiran kita Hati-hati dengan hati dan pikiran kita Pikiran itu berbicara untuk yang seorang laki-laki Hati berbicara untuk seorang perempuan Maka untuk itu hati dan pikiran kita Ayo kita harus jaga dengan baik Jangan sampai pikiran kita Pikiran najis Pikiran kotor Pikiran yang buruk Pikiran yang berasumsi tentang negatif dan hal-hal yang buruk Kalau saudara memikirkan seperti itu Saudara tidak akan bisa ketemu sama Tuhan Saya ambil satu contoh ilustrasi saudara Seperti semalam saudara Saya selesai pelayanan di puncak pelayanan retret Itu sekitar jam 10 Selesai jam 10 Menurut GPS Itu perjalanan 2 jam setengah Lewat Cianjur dan segala macam Tapi apa yang terjadi saudara Sehingga cerita GPS itu ngajaknya itu Jalannya itu entah kemana-mana Sampai saya bingung Pokoknya diajak entah ke rimba mana Jalan hanya bisa satu mobil Sampai istri saya hanya bisa bahasa rol Lalu dia Pak ini kita kemana pak Ya papa juga gak tau ini kemana Ikutin GPSnya aja Karena sudah malam saudara Saya lihat lagi Saya lihat lagi saudara Sampai jam 1 Belum Saya lihat GPS Masih 2 jam lagi saudara Ketika saya mau putar balik Ada orang Ya 2-3 orang saya tanya Pak mau ke Bandung kemana Oh bapak salah jalan dia bilang Tapi GPS bilang ke arah sana Jadi ada arahnya itu lurus Ada putar balik Lalu ketemu sama orang yang diputar balik Itu orang bilang itu Bapak harus arah ke sana Lalu saya berhenti Saya harus ikutin siapa Ikuti GPS Saya putar balik Atau ngomongan orang ini Menurut saudara saya harus ikutin yang mana Singkat cerita saudara Saya mau ikut yang putar balik Tapi pas saya putar balik Tiba-tiba saya nge-rem Saya lihat di kaca spion Itu kok mobil mulai banyak saudara Saudara tau apa yang terjadi Ternyata itu Macet total saudara Tol macet total Sampai mana saya gak tau Sampai ketemu mobil travel Saya tanya pak mau ke Bandung kemana Ya mobil travel juga bilang Saya juga bingung pak Mau kemana Mobil travel yang udah biasa Jakarta Bandung aja bingung saudara Singkat cerita akhirnya saya putuskan Saya ikutin GPS Saya ikutin GPS saudara Saya ambil GPS jalan lurus Cuma setapak itu Itu jalanannya saudara Gelap gulita Kayak gak punya ujung Kalau bukan karena saya berdoa Dan saya ikutin GPS Mungkin saya udah mundur Dari sekian banyak mobil Udah banyak mobil ngikutin saudara Yang akhirnya cuma ngikutin saya Cuma satu mobil Tapi puji Tuhan Selamat Tembus pak Gak tau tembus dimana itu Pokoknya kira-kira Berapa kilo lagi tuh Masuk tol pokoknya Tol pada larang ya Tol mana Pokoknya masuk gitu Nah saudara Sampai saya tanya sama Tuhan Tuhan Kenapa sih Tuhan Kok dibuat ribet ya Tuhan Saudara Tuhan kasih pengertian Sering sekali sekarang ini Banyak ajaran Sering sekali banyak gereja Hanya ingin menyenangkan Hati daripada jemaatnya Tidak mendidik dan mengajar jemaatnya Untuk dalam hidup Dalam kepekaan Nah Tuhan ajarkan begini Sering sekali kita hanya mendengar Seseorang Atau kita ikuti apa maunya kita GPS itu berbicara tentang pimpinan Daripada firman Tuhan dan roh kudus Dalam kehidupan kita Kalau saudara ikuti firman Maka hidupnya tidak akan pernah tersesat Tidak pernah tersesat Sekalipun engkau berada dalam Menembah kegelapan Kata Tuhan Bahwa Tuhan ada disana Tapi puji Tuhan saudara Melalui itu Saya mengerti Tuhan sedang ajarkan Bahwa hari-hari ini Ajaran Kegelapan Itu akan melanda Banyak anak Tuhan Kuncinya dimana Hati dan pikiran kita Harus dikawal dengan doa Dan damai sejahtera Kalau anda kawal dengan hati Dengan doa dengan damai sejahtera Saudara akan bisa mengatur Keuangan dengan baik Mengatur pola hidup dengan baik Mengatur keluarga dengan baik Tetapi kalau saudara tidak kuat dengan doa Saudara tidak akan bisa Mengawal hati dan pikiranmu Dengan benar Dan poin yang terakhir saudara Poin yang terakhir Apa alasannya kita berdoa Karena dengan berdoa Kita terhubung dengan Allah Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk melakukan segala perkara Yang ia inginkan dari kita Perhatikan Poin yang ketiga Kenapa aku harus berdoa Karena dengan berdoa Saya terkonekting dengan Tuhan Untuk apa terkonekting? Untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Untuk apa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Bukan untuk melakukan apa yang kita mau Tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau Bahwa saudara ada di muka bumi ini Untuk melakukan yang Tuhan mau Bukan yang kita mau Kalau Tuhan lakukan apa yang kita mau Hancur saudara Tetapi kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau Rancangannya penuh dengan damai Sejahtera Tiga poin yang hari ini saya bagikan Biarlah hidup-hidup kita hari-hari ini Semakin kuat berdoa Saudara dengar kabar hari-hari ini Enggak orang yang sajin ke gereja Enggak orang pelayanan Enggak orang di luar Tuhan Enggak orang yang tidak kenal Tuhan Semua yang menghadapi tantangan Peperangan yang lagi besar Yaitu depresi saudara Tingkat depresi hari-hari ini semakin tinggi Dan saya tahu Depresi ada Untuk saudara semakin Di-prayer kepada Tuhan Saudara tahu Berita hari-hari ini saudara lihat Seorang ibu Memasukkan anak ke dalam mesin cuci Betul Seorang istri dan anak Mengubur suaminya di Musola Saudara lihat Seorang penyanyi terkenal dari Korea Bunuh diri Kurang banyak duit apa Saudara dengar Seorang pendeta di Amerika Umur 30 tahun Megachurch Depresi Bunuh diri Ternyata Apapun yang diberikan oleh dunia Itu semuanya fana Tapi apa yang diberikan oleh surga Itu adalah kekekalan Surga dan Tuhan Hanya mewariskan kepada murid-muridnya Bukan Kekuatan mujizat Bukan melakukan segala hal Tapi yang pertama yang Tuhan wariskan adalah Doa Karena kunci ketika Petrus Dan teman-teman ini berdoa Di loteng atas tiap rum Maka baru dia bisa berkotbah Melakukan mujizat Warisan doa Adalah warisan Daripada surga Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu dalam doa